Anak Presiden pertama Soekarno, Guntur Soekarno Putra pernah berharap Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP. Harapan ini pun dibuktikan lewat tulisan opininya yang terbit pada September 2023 lalu di Harian Kompas. Dalam artikel yang berjudul Indonesia, Jokowi, dan Megawati Pasca 2024, ia berharap Jokowi menjadi penerus Megawati Soekarno Putri mengingat usia kakaknya yang tak muda lagi. Pria kelahiran 3 November 1944 itu memuji keberadaan Jokowi yang dibutuhkan dalam lingkaran kekuasaan dan pemerintahan, paling tidak sebagai Ketua Umum Partai Politik. Ia juga menyebut Jokowi sebagai anak ideologis Bung Karno karena selama menjabat di pemerintahan mampu melaksanakan ide-ide Bung Karno. Namun, dalam empat bulan ke depan, Guntur justru menyerang Jokowi dalam acara rock and roll bersama Ganjar Pranowo di rumah aspirasi relawan Ganjar Mahfud. Ia menyebut bila Ganjar menang menjadi presiden, maka urusan lainnya akan mudah, termasuk mengurus presiden Jokowi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.